Pada Jumat pagi 16 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 serta Hut Mahkamah Agung yang ke-79. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Pengadilan Tinggi Kepri. Selain menjaga kebugaran tubuh, acara ini juga bertujuan untuk memupuk semangat kebersamaan di antara para pegawai. Hapsoro, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepri, menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk merayakan Hari Kemerdekaan, tetapi juga untuk memupuk semangat kebersamaan dan kebugaran jasmani. Selain itu, pada tanggal 17 Agustus, akan dilaksanakan upacara bendera di lapangan upacara Pengadilan Tinggi Kepri sebagai puncak peringatan Hut Kemerdekaan RI ke-79. Pada hari ini, mulai melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-79 juga. Kegiatan itu meliputi lomba-lomba, antara lomba-lomba permainan tradisional, makan kerupuk, joget, balon, lempar tepung, dan lain-lain. Kemudian ada lagi lomba-lomba olahraga, yaitu tenis meja, kemudian gapli, catur, dan nanti akan dua hari berturut-turut akan dilakukan lomba Golden Voice dalam bentuk karaoke. Oke, kemudian besok kita akan melakukan upacara bendera bersama-sama dengan pengadilan negeri di lapangan upacara Pengadilan Tinggi. Kemudian hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 adalah kami akan melakukan peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-79 bersama-sama dengan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama Kepulauan Rio, kemudian pengadilan negeri Tanjung Pinang dan pengadilan agama Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut meliputi upacara, kemudian resepsi, dan bakti sosial, dan syukuran dan bakti sosial. Kegiatan akan dilaksanakan secara terpusat di pengadilan agama Kepulauan Rio. Biaya adalah kami swadaya, kami urunan, kemudian hadiah-hadiah banyak yang donatir-donatir dari teman-teman kami sendiri yang dengan penuh semangat mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kami berharap mudah-mudahan semangat kemerdekaan ini tetap ada pada diri kita dalam rangka mengisi pembangunan ini. Dr. Erwin Mangatas Malau, Ketua Pengadilan Tinggi Kepri, menekankan pentingnya semangat dalam memperingati HUD RI yang ke-79, khususnya melalui kegiatan senam bersama yang menjadi simbol semangat mensana in corpore sano. Ia juga menambahkan bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, pihak Pengadilan Tinggi Kepri melaksanakan kampanye publik di sekitar area pengadilan untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kepri. Iya, salam buat kita semua. Ini kami di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dalam rangka mengisi hari-hari memperingati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita lakukan dengan membakar atau menggolorakan semangat, sehingga kita pada pagi ini melakukan kegiatan olahraga. Temanya tetap semangat untuk Indonesia di dalam proklamasinya. Dan olahraga ini menandakan bahwa semangat itu selalu ada buat kita di dalam paham mensano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Sehingga kita di dalam mengisi kemerdekaan ini perlu ada semangat dengan jiwa yang sehat. Dan salah satu kegiatan pagi ini kita lakukan olahraga, dan nanti sebentar kita juga dalam rangka pembangunan zona integritas, kita kaitkan dengan perayaan food ini, kita akan melakukan champion public, public champion nanti di sekitar areal kantor ini. Dan mungkin kita akan mengganggu sedikit nanti harus selalu lintas, kita mohon maaf apabila dari warga ada yang merasa terganggu. Namun kami tidak bermaksud untuk menonjolkan diri, tapi mengingatkan bahwa pengadilan tinggi Kepulauan Riau ini juga peduli untuk kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya yang ada di Kepulauan Riau, khususnya juga yang ada di Tanjung Pinang. Dengan semangat kemerdekaan dan integritas, pengadilan tinggi Kepri berupaya untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan sosial dan sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap masyarakat dan negara. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.